Terima kasih Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Herawanto mengemukakan upah memang merupakan suatu hal yang bersifat kompleks karena harus melihat dari sisi buruh maupun pengusaha apalagi di masa pandemi COVID-19. Jika dipaksakan kenaikan upah yang luar biasa dikhawatirkan pengusaha tak bisa meneruskan usaha sehingga upah karyawan pun tak bisa dibayarkan. Karenanya sustainability atau keberlangsungan usaha menjadi hal yang penting. Bicara upah ini memang suatu hal yang sifatnya kompleks. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Dari satu sisi buruh atau pekerja tentunya ini sangat diperlukan. Diperlukan untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Ya kan perkembangan terutama perkembangan ekonomi ini. Pembangunan ekonomi ya terkait kebutuhan perkembangan masing-masing. Tapi juga di sisi lain, apalagi di tengah pandemi, maka ini penting sekali untuk memperhatikan juga dari sisi pengusaha. Karena tentunya kalau kita paksakan suatu kenaikan yang luar biasa, tetapi kemudian dari sisi pengusaha yang masih mulai merangkak akibat pandemi yang luar biasa ini ya dampak ekonominya, maka ini juga nanti akan kontraproduktif. Artinya pengusaha nanti tidak akan bisa meneruskan usahanya. Ketika pengusaha tidak bisa meneruskan usahanya, bagaimana dia bisa membayar karyanya kan begitu. Sebelumnya beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan besaran upah minimum Provinsi Jawa Barat 2022 naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95. Dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar Rp1.841.487,31. Budi Hartati, Bandung TV